Hai Assalamualaikum kita jumpa lagi di channel saya beberapa hari saya tidak dapat buat apa-apa video kerana sibuk tapi hari ini saya buat video untuk unbox satu benda yang kamu akan tahu sekejap lagi lebih itu saya ingin umumkan pemenang subscriber saya yang bertua subscriber saya yang bertua baru-baru ini saya sudah pilih nama dia Ianni Scott nama dia Ianni Scott kalau dia dapat inilah tisiet ini tisiet upload kepe live ini adalah tisiet upload kepe ini original bukan kirwan original kalau harga dia inilah harga dia ini adalah harga dia oke apa kan jadi tidak banyak tidak banyak penyertaan jadi menanglah dia saya pun heran kenapa tidak banyak lah sebab ini baju ini bukan bukan murah agak mahal 140 bagi free saja tapi masih lagi sikit saja yang jadi untung lah untung oleh kerana competition dia tidak ramai jadi barang kalian yang dapat itu tinggi lah yang orang dapat itu Ian Scott nama dia jadi dia punya komen sebenarnya saya pilih komen ini berdasarkan kepada bila saya baca dia terus melekat di kepala saya dia terus oke lah memberi impact impact lah impact kalau walaupun ada komen yang panjang tapi dia tidak meninggalkan kesan yang tinggi lah dia tidak meninggalkan kesan dalam otak saya dalam kepala saya jadi tidaklah dapat tapi bila satu komen itu dia melekat di kepala saya jadi dia itulah dia sebagai pemenang tidak semestinya komen itu komen yang panjang tapi lagi panjang lagi bagus lah sebenarnya alright so tahniah kepada Ian Scott oke hari gisnin anda dapat lah nih gisnin ataupun selasa anda akan dapat bendanya oke so kepada yang ingin dapat lagi baju serupa ini bulan depan saya akan cari lagi subscribe yang bertua terutamanya saya punya student lah oke terutama student-student saya oke so subscribe lah dan menangi hadiah-hadiah yang macam beginilah sebegini rupa sebab subscribe itu bila kamu subscribe dia akan memotivasikan saya lagi untuk buat video lah ya itu saja tidak bermasuk untuk mendapatkan tidak untung pun saya merugi lagi merugi lagi oke so pada malam ini saya akan unbox satu benda yang amat bernilai lah untuk saya ini benda ini amat bernilai sebab saya terlibat dalam mendidik oke mengajar jadi benda ini amat perlu untuk saya lebih-lebih lagi mengajar subject science computer jadi baru-baru ini baru tadi saya beli ini amat ini ipad pro 11 inci jadi 11 inci saya beli dengan rakan sekerja saya rakan karib saya ya so inilah hasilnya sudah tidak dapat sudah unbox sebab sudah kena buka subject terpaksa pasang screen protector oke screen protector itu kalau saya pasang saya tidak berapa mahar jadi saya suruh dia pasang jadi dia sudah sudah buka lah plastik pun sudah buka tapi masih lagi ada di punya nya oke jadi kita buka dapatlah ipad so inilah ipad pro 11 inci yang lama yang sebelum ini 10.5 inci jadi tidak begitu besar so adalah tu ipad pro ipad pro so dapat ipad dapat screen protector and then dalam dia ada semiasa manual ada charger dan juga ada kabel oke dan tidak bermakna kalau tidak bermakna ipad ini bukan tidak bermakna tapi bermakna bagi saya kalau ipad ini kamu guna kamu beli lagi dengan dia punya pensel sebab masa mengajar sangat berguna boleh juga guna jari tapi guna benda ini lagi bagus stylus dipanggil sebagai pensel second version kalau yang first version punya tidak boleh guna di ipad pro yang second version punya 11 inci tidak boleh guna jadi kena beli yang ini ini pula tidak tidak boleh guna di ipad pro yang lama jadi itulah itu dia punya entah kenapa apple buat benda sebegini susah sangat patut buat satu benda lepas itu boleh guna semua dan satu lagi sepatutnya beli ini dapat percuma ini macam samsung dan sebagainya kalau samsung beli tablet dan mereka dapat pen tidak payah lagi beli-beli tapi ini apple lebih kepada bisnis jadi dia beli asing-asing tapi berkualiti amat berkualiti dan memang sangat berguna oke harga saya pun lupa sudah harga pensel ini tapi berat seratus harga dia 449 tapi ada kurang seratus ringgit jadi saya dapat ini 339 339 so ini harga dia semua ini bukan untuk menunjuk-menunjuk so ini bagi semangat kamu supaya kamu pun belilah oke beli benda ini benda ini sangat bagus terutamanya kepada guru terutamanya pada guru-guru yang menggunakan LCD dan sebagainya sangat penting oke sangat penting banyak yang kita boleh simpan disini oke banyak banyak benda yang kita boleh buat ada yang beli lepas itu mereka tidak tahu menggunakan sebab mungkin terlalu mungkin melibatkan kerjaya jadi saya beruntung sebab saya bertugas sebagai seorang guru jadi iPad ini amat berguna kepada saya untuk mengajar untuk mengajar buat nota cari informasi dan sebagainya dan satu lagi saya beli mestilah beli ini casing 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 dia kita boleh simpan dia punya stylus pencil dia di belakang alright saya akan cuba benda ini sebelum ini saya ada iPad tapi iPad yang lama iPad A lama jadi bila kita install iOS yang terbaru dia lama-lama dia agak berat sikit lah screen recording pun tidak dapat buat kalau menggunakan iPad yang lama itu screen recording pun tidak dapat buat oke saya tengok saya buka buka lah ini lah dia iPad Pro oke saya sudah fikir masa-masa saya sudah fikir mau beli iPad Pro yang 11 inci ataupun 10.5 inci yang previous version ataupun beli yang besar jadi sudah kaji semua sudah tengok dengan YouTube orang kalau beli yang besar mudah kalau di atas meja senang tapi jika kita ingin bawa kemana-mana atau susah besar besar susah juga macam gini susah lebih besar ini macam laptop kalau yang 12.9 inci jadi saya ambil keputusan untuk beli ini oke dan ini memang baga saya juga masih 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 tidak ada juga oke sekali lagi sebelum kita berakhir di sini bulan depan bulan March bulan March subscribe yang berkata akan dapat lagi hadir daripada saya mungkin aku mungkin fiset yang lain tapi harganya sama 100 lebih oke sampai jumpa lagi sekian terima kasih assalamualaikum